Pembalap Refsol Honda Pol S Pargaro Pada sesi ini dengan catatan waktu 1 menit 32,466 detik Juara dunia 6 kali kelas MotoGP Mark Marquez juga akhirnya mengikuti tes pramusi MotoGP 2022 Setelah pada 2 edisi MotoGP sebelumnya absen karena cedera Walaupun ia hanya bertengger di posisi ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 33,776 detik Ia mengatakan bahwa tes yang ia lakukan di Mandalika jauh lebih baik Dibandingkan saat tes pramusim yang ia ikuti di Sepang pada 5 hingga 6 Februari lalu Sementara itu Johan Mir pembalap asal Sepanyolnya Dari tim Suzuki X-Star mengaku sempat kesulitan saat hujan turun Karena ada beberapa lumpur yang mengakibatkan lintasan menjadi kotor Nekolab Tes pramusim MotoGP ini bertujuan untuk mengembangkan motor para pembalap dari segi mesin, konstruksi rangka, dan lain sebagainya. Selain itu, tes pramusim juga diperlukan agar pembalap dapat beradaptasi dengan trek, ban, kelembapan, dan juga cuaca yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit. Reza Siregar, Robi Bahtiar, Lombok, Nusa Tenggara Barat.